Musuh itu karena jirajinya mungkin dia masih menganggap jiraji itu core team steel ya, dia taruh di belakang Dan dia taruh Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kita ada di server 74 ya, masih di server 74 di akunnya si Yusril oke, nah di video kali ini aku masih penasaran ya, karena masih penasaran kita coba deh ya, kita coba lawan ini, si siapa namanya, Yus Aku penasaran banget lawan si Yus, oke ini kita lihat disini dia punya Primal Kayoger ya, Primal Kayoger sama Manapi, disini ada si Ziraora Tapi masih belum maksimal ya, ini jelas menang sih, jelas harusnya menang ya Aku yang penasaran lawan si Yus jok Nah ini dia Yus, oke kita coba challenge Oke dengan line upnya masih sama ya, positioningnya gak aku ganti, Pokemonnya gak aku ganti Nah disini lawan S Green Ninja bintang 11, oke Lawan S Green Ninja bintang 11, kita coba adu DPS ya Adu DPSnya ini DPSnya Genesek ya, bintang 11 sama S Green Ninja bintang 11 Jadi DPS Team Steel sama DPS Team Water ya Kita adu mekanik, DPS Team Steel sama DPS Team Water Untuk yang kiri itu rata bintang 8 ya, rata bintang 8 tapi DPSnya bintang 11, jirajinya Z-Move Yang kanan itu bawa Pokemon SS ya, Primal Kyogre Dan DPSnya bintang 11 juga ya, S Green Ninja Tapi gak rata bintang 8 ya, Manapinya masih bintang 4 Oke dan dia juga di si Yus ini ada Mega Ray ya, dia pake Mega Ray kuasa juga Oke langsung melakukan ultimate 9,7 juta, langsung tinggal setengah jok Manapinya Nice, aduh jirajinya langsung meninggal tapi santai, santai Nah karena udah Z-Move ya, habis ini dia bakalan nge-heal-nge-heal Ah, dialganya mati cok, follow up dong mbak Aku kira dalam turret mode oke, hilang satu persatu ya, ternyata langsung hilang semua cok Oke, Team Steelnya ternyata langsung hilang semua ya, langsung hilang semua cok Gak bisa ini, gak bisa Gak bisa ini cok ya Aku kira bakalan bisa bertahan gitu Kalau ternyata kalau lawan Team Water yang serius juga rada-rada sulit ya Oke, kalah DPS cok ya Kalah DPS, kalah DPS dia Oke 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 oke, ini jelas, jelas kalah cok Kalah ya, udah keliatan banget cok Kelihatan banget kalah Mau digimanain juga itu kalah Oke, aku penasaran lagi tadi sama si Gumanta, eh Guardian Disini Guardian pakenya gak pake ini ya, gak pake Selebi ya, gak pake Sernias juga gitu Dia pake Mega Swampers sama Manapi untuk Primal Kyogre Kita coba Ya, kita coba Ternyata gak 100% juga ya, Team Steel itu menang lawan Team Water Tapi at least dia bisa lawan selain Team Water ya Untuk semua tim selain Team Water Mungkin nanti kita coba lihat di CSA ya, di Fighting Ya, aku penasarannya lawan-lawan-lawan Team Water gini cok Oke, DPSnya langsung mati cok Ini bukan DPS Team Water juga ya Zeraora di Kill sama Dialga Zeraora di Kill sama Dialga Zeraora bintang 8 loh Di Kill sama Dialga What the heck Langsung mati sekali Ultimate doang cok Kalau untuk lawan Primal Kyogre yang salah build gitu gampang banget ya Team Steel yang beneran ini Langsung cok Langsung heal Langsung mati loh Kayakku jadi penasaran deh Cross server arena Kita coba di CSA Kita lihat lawannya yang Bentar, kita coba lihat ininya dulu deh Kita coba Oh, challenge Oh, ini dia udah ya cok Ternyata dia udah Cross server arenanya dia udah Kita coba lihat historinya deh ya Lawan Primal Kyogre Nih Manapi sama ini mati ya Primal Kyogre 4,3 juta CPD ini berapa sih? 7 juta Enggak, CP aslinya Oh, 4,8 ya CP aslinya 4,8 juta Oke, lawan Bang Jep Ini juga pake Primal Kyogre Pake S-Grinja bintang 8 4,1 juta Mati dong, kalah Ini kalah nih dia Kalah Lawannya Team Steel juga ya Lawannya Team Steel juga Dan dia Pakainya Jiraji bintang 11 sama Melmetal Enggak pake Magearna ya Ini kita coba lihat Aku penasaran sih Aku penasaran Lebih penasaran ke ini Kok dia bisa kalah? Padahal dia ada Magearna Cuman mungkin kalah Jiraji ya Jirajinya dia bintang 11 Duh, bisa di-replay dong Please Oke, nice banget Kita masih bisa ya Masih bisa masuk ke dalam Bertandingannya Oke, itu ya Kalian bisa lihat disini Solgaleo-nya dia di depan Oke, untuk Yusril di belakang Sernesnya di depan Terus Melmetal sama Sernesnya di depan Bener Melmetal sama Solgaleo ini Solgaleo-nya Perbedaannya itu ya Kalau Genesek sama Dialga-nya sama Cuman entah kenapa Si Yusril itu lebih milih Jirajinya yang di depan Mungkin karena bisa revive lagi ya Terus Musuh itu karena Jirajinya Mungkin dia masih menganggap Jiraji itu core Team Steel ya Dia taruh di belakang Dan dia taruh Melmetal di depannya Karena Melmetal bisa reckless ya Jadi dia bisa nyelamatin gitu Oke Gak kerasa ya Demeknya Genesek Untuk Team Steel 6,5 juta Kerasa cok follow up-nya Ayo Team Steel lagi dong Nyerang Nice Follow up dong Bang Genesek Nice 7,1 juta Follow up dong Bang Genesek 3,6 juta Itu reckless ya Tadi si Siapa Melmetalnya itu Nahan kayak Aegisles gitu lah ya Dia bisa menerima Demek Dari Temennya Ngorbanin dirinya Cok Oke Oke Jirajinya bentar lagi meninggal Hmm Di Genesek musuh 2,3 juta Oke Oke Mati Mati loh Kalah loh Kalah jok yang kanan Kok bisa menang tapi Oh tapi ngeheal ngeheal terus ya Gara-gara jirajinya kah Wish not Wish not Terus Mungkin gara-gara jirajinya Wish not Wish not Terus ya Oke Solganya Oh gak mati Aku kira solganya mati Solganya udah tipis loh itu Melmetalnya masih full ya Jirajinya Ngurang dikit Sama lah ya Kalau darahnya tuh Kayak masih sama lah Oke Mati ya Nah Semagaran yang ultimate 900.000 Set Follow up ke Dialga 2,1 juta 2,1 juta 900.000 2,4 juta Set Ultimate Ultimatenya kecil banget ya Kalau ke Melmetal Melmetal Demake reductionnya Bloknya gila juga ya Ini masih ronde 3 BTW Masih ronde 3 Dan masih belum ada Pokemon yang meninggoy Masih belum ada yang mati Cuma Yang kanan Dari tadi udah sekarat Tapi gak mati-mati Gara-gara Wah Solgaleonnya mati Nice banget Ya Tapi Jirajinya itu Juga udah mati sih Jirajinya mati Magearna-nya pun Juga mati ya Oke Mati satu per satu Jirajinya juga mati Solgaleonnya masih Counter attack Counter attack Terus Oke Wah Wah Magearna versus Melmetal Magearna versus Melmetal Menang yang Pake Melmetal dong Hmm Hmm Aku gak ngerti juga ya Ini aku gak ngerti juga Tapi kalau diliat Dari buildnya ya Diliat dari buildnya Dia ini Seratus Seratus Delapan Jok Neo ini ya Si Neo Dekor Ini server Seratus Delapan Jok Ini udah jelas ya Yang kiri ini Kalah Ini bentar lagi Geneseknya Meledak Mati Udah Tinggal Solgaleo doang Gak bisa Oke Jadi Menang yang Malah menang Yang pake Melmetal Miu Dekor Dia VIP 13 ya Tapi dari build Kayaknya lebih GG Miu Dekor Si Yusriel ini VIP 10 doang Miu Dekor Ini udah VIP 13 Dia mungkin kalah Di Jiraji Tapi Gak tau juga lah Gak tau juga Melmetalnya juga Tebel banget Di depan Gak mati Jok Oke Jadi untuk Adu Mekaniknya Adu Mekanik DPS Team Steelnya Itu masih tetep Menang yang ada Melmetal ya Karena lebih survive Cuman Magearna Tadi mati Di ronde 4 Masalahnya Magearna Kalau misalkan Bisa lebih sustain lagi Mungkin ya Bintang 11 Tapi ya Rada Gimana gitu ya Masih belum Pasti gitu Metanya Nyampe kapan ya Oke Aku cukupin ya Sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan game Semoga jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you in the next video Salam Mombas Gaming Bye